Pemirsa Wali Kota Medan, Bobi Nasution, menghentikan paksa laju konvoy pengendara sepeda motor yang melakukan sahur on the road di Jalan Abdullah Lubis, Medan. Bobi mengaku kesal karena rombongan pemuda ini justru membuat onar sambil membunyikan suara kenalpot bersuara bising di depan masjid yang berada di lokasi. Dinilai menimbulkan suara bising dan membuat onar di depan masjid, Wali Kota Medan, Bobi Nasution, menghentikan paksa laju konvoy pengendara sepeda motor yang melakukan sahur on the road di Jalan Abdullah Lubis, Medan. Wali Kota lalu menasihati rombongan yang mengenakan baju salah satu orwas ini. Bobi kesal karena kelompok pemuda yang menggunakan atribut ormas ini berkeling sambil membunyikan suara kenalpot kendaraannya seperti memancing keributan dengan pengendara lain. Sejumlah pemuda yang kedatatan memancing keributan ini pun langsung diamankan petugas kepolisian. Sedangkan pimpinan para pemuda yang konvoy langsung meminta maaf kepada Wali Kota Medan. Menurut keterangan saksi mata yang merupakan pengurus Masjid Al-Jihad, Medan, Parlin, Wali Kota Medan Bobi Nasution menghentikan paksa laju konvoy pemuda tersebut dengan cara menghenggol belakang salah satu sepeda motor menggunakan mobilnya. Biasa anak-anak muda kita, itu dari salah satu OKP, judulnya SOTR, tapi mengganggu ketertiban tadi, rombongannya besar, mengganggu kemuna jalan di depan masjid juga, yang geber-geber mengganggu kegiatan yang ada dalam masjid. Nah ini kita minta tadi, harus tertip lah, apalagi di hari yang lebih bersamaan, tadi malam ada kerusuhan juga antara OKP, ini mereka pakai OKP, pakai seragam-seragam, takutnya ketemu di jalan, keribut lagi. Nah ini yang kita antisipasi. Jadi udah diserahkan ke polisi ya Bang ya? Sudah, sudah. Dalam kesempatan ini, wali kota pun mengimbau warga yang ingin berbagi santap sahur, agar tidak membuat onat dan memancing keributan, guna menghindari bentrokan yang terjadi antar Ormas. Dari Medan, Alma Tritwana Sution, Ainews, melaporkan.